Intro Maling nih Maling nih Maling nih Maling nih Maling nih Rp.02, Rp.06 Kebetulan saya ketua Rp.04 Jadi lintas Rp. ini Karena memang indikasi Jiran pelaku ini Sudah satu bulan ngalut Lalu melakukan juga Perampokan di rumah kosong Dan berhasil Dan berhasil Itu membawa buku nama barang milik korban Di rumahnya Nah dengan berbekal itu Alhamdulillah warga pada peduli Terhadap lingkungan Dan waspada Lalu dua minggu kemudian Dia melintas lagi Dengan orang yang sama Kederaan yang sama Dengan style yang sama Sesuai dengan CCTV itu Sehingga kami dapat mengenali dengan jelas Bahwa itu dia Akhirnya oleh satu warga Diikutin Dibuntuti Sampai lintas Kelurahan Sampai ke Sawabah Sampai tanah tinggal Ke Jombang Nah masuk perkampungan kalimat Karena jalan labirin Warga saya Kehilangan Jejak Bali Nah dua minggu kemarin Ternyata Beliau melintas lagi Saat melintas Kemudian saya sedang ada di wilayah Diinformasikan sama Ponakan Yang sama menjadi Orang yang menemani saya Ke lokasi juga Gitu kan Ada Pak Dia bilang Om Orang lintas lagi Gimana di sana Ayo Di saat Ayo Di telefon Di saat Lihat aja Berhenti di beberapa titik Ada yang masuk ke kluster Berhenti di rumah orang Nah terakhir Saat saya sampai ke lokasi Satu orang pelaku Itu sudah Perusaha untuk Membuka Pintu gerbang Total ini Ada berapa pelaku Ada empat pelaku Ada empat Mereka Dengan Roda 2 Matic Berpisah semuanya tuh Menjar Mereka di satu Satu titik Oh satu titik Jadi mereka Biasanya mereka kerja Di satu titik Dengan empat orang itu Waktu Dia Tentang mau buka Iya Di saat saya Mendekati mereka Satu orang pelaku Yang kami Sangka melakukan Dia sedang Seperti ini Tapi karena saya Sudah yakin Sekali Dengan Pemantauan saya Dengan Modal pengenalan saya Tentang mereka Saya digerir mereka Saya digerir dia Saya lewati Saya berhenti Di depan kendaraan mereka Nah disitu Saya langsung aktifkan Kamera handphone Saya foto Plast seri motor tersebut Keduanya Dan saya foto juga Keempat pelaku itu Indikasi pelaku itu Saya foto keempat-keempatnya Mereka Sempat tidak Senang juga Gitu kan Kenapa saya dipoto Saya bilang Ya ini ada Apa disini Dia jawab Dia sudah mencari alamat Kalau dia Saya tanya Siapa di mana Jadi menyebutkan Satu nama orang Dan nama jalan Orang yang tidak ada Di sekitar sini Nama jalan ini Tidak ada Tapi bagi saya Dengan keyakinan Saya Mereka sebutin nama jalan Apapun Saya tidak akan percaya Karena memang Saya yakin banget Ini malu pelaku Saat saya minta identitas Dia berkelir Dengan bahasa mereka Saya agak Kita kepolisikan saja Saat itulah Dia langsung Start motor Untuk berhubung Untuk kabur Saya ada di posisi Motor kedua Di belakang kedua Jadi saat mereka kabur Motornya ada di mana Mereka pengganti Motornya ada di depan sana Oke Yang disipari posisi Yang memang Satu ada di sini lagi Pokor tambut Oke Yang satu itu Kabur pak Satu motor itu kabur Dua-duanya jatuh Oh dua-duanya jatuh Dua-duanya jatuh Tapi karena kami Cuma berdua Jadi yang Satu saya amankan Jadi saya sudah Saya piting Balik leher dengan Saya buka tangannya Di sini Nah ternyata Dia sempat Mencabut senjata api Yang tersip di pinggang dia Saya kan tidak melihat Saya di posisi belakang Ternyata ponakan saya Yang itu melihatkan Makanya ponakan saya Tidak berusaha Untuk mengambil yang lain Tapi berusaha Untuk mengamankan Senjata yang sudah keluar Ini Jadi kami berkutan berpijak Itu satu Saya mengamankan Orangnya Satu lagi ponakan saya Mengamankan senjata Yang sudah keluar Untuk Yang kemudian bisa Segera ditembakkan Gitu kan Kita tahu Itu senjata Organik Karena apa keamanan Ataupun Apa ya Kita lihat Fisika senjata Dan jenis kol Dia mencabut senjata Terus gimana Dia mencabut senjata Nah ponakan saya Kan melihat itu Gerakan mencabut itu Dan masih keluar Terus teman ponakan Berusaha untuk Merebut senjata Yang sudah digenggam Jadi kami bertiga Berkutat bertiga Dengan posisi berdiri Nah disaat seperti itu Kita ada Yang sudah disini Yang bertiga itu Satu-satunya Kita bisa Di jalan situ Sampai Jadadar Lalu Mengarahkan Berkali-kali Lebih dari Lima kali Karena itu Jenis event Ini bisa 12 kali Menembakkan ke arah kami Dan waktu itu Saya panik juga Saya khawatir Itu Guru tajam Makanya posisi saya Ubah Nah Di pelaku yang saya Terugas pelaku Yang saya aman Ini Saya rekan ke mereka Di botaming saya Saya rekan ke mereka Nah ponakan masih berusaha nih Merebut senjata yang ada Dari sana Sampai saya bawa ke arah sini Kau memuasa Sudah banyak Akhirnya Senjata pelaku Melarikan diri Dengan satu unit motor Disini Ada kita Ya ada Dengan bantuan warga Dan kesediapan warga Akhirnya Satu pelaku itu Bisa kita amankan Saat sudah amankan Sudah kita amankan Dengan kita ikat Begitu Lalu saya minta tolong Kepada warga Untuk menghubungi Polisian Di pospol Nusa Indah Sini kan Dan kalau ditempur Mungkin agak lama Sudah dijemput Nah dalam penembakan itu pak Sempat ada peluru Yang terkelu Dari hasil Upaya mereka Menembaki kami Itu Ponakan Ponakan saya Yang bersantuk Melepaskan Merebut pestelnya Itu kena di bagian Pangkalengan atas Kanan Kena di sini Terus ada satu Adik kipar saya lagi Yang posisinya ada di belakang Di belakang kami Karena dia Kena juga Senefet ada di Betis Kanan Betis Sebagian dalam Jadi ada dua warga Yang terkena Tembakan Terima kasih Mereka Untuk melarikan diri Itu Saat ini kondisinya Seperti apa pak Bagaimana Kondisinya Seperti apa Setelah terkena tembakan Setelah Kita Bawa ke medis Tidak terlalu Mengkhawatirkan Hanya Agak dalam saja Sihatnya Ada luka lah Ada luka Yang agak dalam Di bagian Dada Tapi tidak Tidak membahayakan